Intro Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Begitulah amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 menyebutkan. Bunyi amanat konstitusi tersebut sangat menyejukkan. Tapi dalam praktiknya benarkah demikian? Atau amanat tersebut berjauh panggang dari api? Tanah air Indonesia Begitulah sebutan yang disematkan pada ranah Nusantara ini. Sebagian orang menyebut julukan tanah air barangkali sudah usang dan mesti dikoreksi. Cukup disebut bumi ataupun tanah negeri Indonesia tanpa kata air. Kenapa? Pasalnya menurut mereka air atau tirta yang menjadi hajat hidup orang banyak tak lagi dikuasai negara. Tapi air kini telah dikuasai perusahaan besar pemilik modal asing atau private capital. Tak tanggung-tanggung, asing telah menguasai 80% sumber daya alam air di Indonesia. Penguasaan air oleh asing menjadikan masyarakat termarginalkan oleh pemerintahnya sendiri. Bayangkan, selama 13 tahun belakangan ini, masyarakat dipaksa menikmati air dengan harga yang sangat mahal. Padahal seharusnya rakyat bisa menikmati air secara gratis atau berbiaya murah yang difasilitasi negara. Saking mahalnya, pantas saja jika sebagian warga belum memiliki akses air bersih. Di Pulau Jawa saja misalnya, baru 66% warga yang dapat menikmati air bersih dengan volume lebih dari 38,4 miliar meter kubik. Tak heran jika kondisi ini memicu protes dari sebagian warga. Mereka menuntut pemerintah mengambil alih penguasaan sumber daya air untuk dipergunakan sebesar-besarnya kebutuhan rakyat. Yang merasakan hak atas air yang harus dibayar mahal. Sementara 60%-nya warga meninggal dunia setiap hari akibat penyakit karena tidak dapat mendapatkan akses atas air. Pulatkan pekat kita terus perjuangkan hak atas air bagi warga negara Republik Indonesia. Merita Mariani, Kepala Humas PT Pam Liones Jaya atau Palija, membenarkan harga air bersih yang dikonsumsi warga terbilang mahal. Sebab biaya pengolahan juga sangat mahal. Sebetulnya 13 sungai yang ada di Jakarta itu sendiri, kenapa sih kita nggak bisa ambil airnya dari situ? Masalahnya kan kualitas, maupun kualitas tentunya debitnya yang sudah berkurang. Yang paling parah itu adalah sebetulnya kualitasnya. Pembelian air saja sudah membebani 33% dari biaya proses produksi air bersih. Meski begitu, Merita menambahkan 52% konsumen membayar lebih murah dari biaya produksi. Sedang 48% konsumen membayar lebih mahal. Menurutnya, sesungguhnya harga air bisa ditekan. Jika persediaan air di berbagai sungai yang membelah Jakarta memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kondisi ideal itu bisa dicapai jika saja pemerintah mau turun tangan. Idealnya, lewat tata kelola air yang profesional oleh pemerintah, seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kekayaan tanah airnya. Tapi nyatanya, pemerintah seakan lepas tangan dan menyerahkan seluruhnya kepada lembaga swasta. Saya Mita Aritonang, sampai jumpa. Terima kasih.